Terima kasih telah menonton Aku jadi selebritis, maca Qur'an Pernyata nama lo bahas selebritis, maca Qur'an Seleb, kan nyanyi ya? Seleb apa namanya itu? Selebid dan Seleb Hafid Nah jadi, kan macem-macem seleb itu Seleb download, seleb lagu India, seleb lagu pop kan gitu Sekarang ada Seleb Hafid Qur'an gitu ya Sampai jadi gampang ngecirin sama Nah kalo diomongkan, kalo yang bersangkutan tuh sampe masuk infotainment Kan gitu, wah berarti ini sudah ada di dunia seleb kan gitu Sampai rame-rame kemarin tuh ada Hafid Qur'an, Qur'an desaiter, ujung-ujung Nah kita cerai dengan istrinya kan, wah jadi ribut kalam dunia Nah ini urusan apa kan gitu kan Nah inilah saya kira yang apa namanya Sekarang banyak disorientasi di dalam, di dalam pendidikan kita ini Padahal kami ini, yang dihadapi oleh kita ini adalah serangan pemikiran Makanya kalo sekedar ngapalkan Qur'an, mah dibiarkan aja sama orang-orang sekuler dan liberal Nah tapi kemudian pemikirannya Dijajali pemikiran-pemikiran yang sekuler dan liberal Orang kalo walaupun di hafal Qur'an Tapi kalo pemikirannya sudah sekuler dan liberal atau minimal terjangkiti virus sekuler dan liberal Maka dia akan menggunakan keahlian itu untuk misi duniawi Itu nanti akan digunakan untuk itu Misalnya wah saya hafal Qur'annya bisa dijual Sekarang mah imam hafal Qur'annya bisa diundang ke Tokyo, bisa diundang ke Hongkong Biasa di ulem ke mana kan gitu ya wah Hebat sekali kan gitu Sampai orang misinya mau ngapalkan Qur'annya ke selain deh Ah ngapalkan Qur'an diajar macam Qur'an sih halus Lain pedahi parentah ke Allah lillahi ta'ala Tapi lumayan ya Bisa lebih gede honornya daripada jadi guru madrasa Jadi guru madrasa masyarakat alusora Anggarnya 100 ribu sebulan Kan ini buah biasa ini apa namanya Apa ya modifikasi ibadah Kemudian menjadi satu komoditas Kalau dalam bahasa ilmu sosial ini adalah komodifikasi ibadah Komodifikasi ibadah itu ibadah jadi komoditas Satu perilaku agama dia menjadi komoditas Kan tentu saja akan menjadi duniawi niatnya Kalau sudah jadi duniawi niatnya Maka akan berlaku hadis tadi itu Rek di asyukinkah surga ketulus Kata Allah kad dapka Busta ni Kamu ini ngapalkan Qur'an lain karna lilah Bukan karna Allah subhanallah Bukan karna ingin mengajarkan Qur'an Nah itu kan sampai akhirnya dimasukkan ke neraka Pasuhi balan Nah ditarik diseret masuk ke neraka Padahal dia hori Padahal dia habis Gitu Kan itulah yang apa namanya Yang nanti akan menjangkiti masyarakat kita Kalau kita tidak dipahamkan kembali Kepada ajaran agama Makanya kan yang pertama kali diajarkan kepada anak-anak Ya anak-anak itu menghafal ya Sebisanya Karena yang namanya menghafal itu kan Ada kemampuan yang berbeda-beda gitu Ayah Apa namanya Menghafal itu cepet sekali Ganjang Apal lilah poho kan gitu Tapi kan Ayah Nusa Balikna Lila apal ganjang poho Yang model begitu ada Dan itu kan anugerah dari Allah Tidak bisa dipaksakan Gitu Ada orang cepat menghafal Oh berarti memang nanti Allah akan mengujinya Dengan hafalannya itu Tapi ada orang yang Susah sekali menghafal Berarti ujian Allah Nanti lain dininya Gitu Tapi semuanya Baik yang gampang menghafal Yang Yang apa namanya Susah menghafal Semuanya nanti akan Mendapatkan peran yang sama Dihadapan Allah subhanahu wa ta'ala Sebagai hamba Allah Modalnya apa Modalnya itu adalah ajaran agama Modalnya itu adalah Hal-hal yang nanti harus dipraktekkan Di dalam hidupannya sehari-hari Ajaran agama itu apa Ajaran agama itu Binkainya Ini binkai yang paling Yang paling luarnya itu adalah adab Jadi langsung naik dikumpulkan KB ajaran agama Timi binti akidah Ibadah Mu'amalah Akhlak Dan sebagainya Itu ujungnya Semua binkainya itu Covernya itu adalah adab Maka coba kita buka kitab adab Di situ ada adab Kepada Allah Adab kepada malaikat Adab kepada Rasul Adab kepada kitab suci Adab kepada tetangga Kepada orang tua Wah macam-macam itu adab Jadi mau buka kitab adabnya Segala dibahas Dari mulai masalah akidah Sampai masalah akhlak Sampai masalah ibadah Sampai masalah mu'amalah Kalau mau berdagang ada adabnya Mau sholat ada adabnya Rekmaca Quran ayah adabnya Kan dulu kalau kita mau belajar Quran Dan adabnya pertama ikhlas dulu Kalau Apa namanya Harus memperhatikan keikhlasan itu Kalau tidak ikhlas Ini akan rusak Kita baca Quran Atau apa namanya Menghafalkan Quran Mau belajar ikhlas dulu Dan selesai Kan itu nanti Di dalam adab itu digabungkan Antara aspek-aspek Yang ada kaitan dengan akidah Mu'amalah Ibadah Dengan aspek-aspek akhlak Dan bahkan hubungan sosial Nah itu makanya Adab ini menjadi sesuatu Yang sangat fundamental Dan diajarkan Pertama kali kepada Para pembelajar Dan juga diajarkan Kepada orang-orang Yang sudah hebat ilmunya Jadi adab itu luar biasa Dia akan menjadi pelajaran Bagi orang yang baru belajar Dan orang yang ilmunya Sudah sangat tinggi Kenapa Karena adab ini Secara materi Secara materi mudah sekali Sob diajarkan adab ke Baruta Kan materinya mudah Kita menghabiskan adab itu Mudah Karena sifatnya praktis Kudu kia Kudu kia Kudu kia Itu gak perlu pinter-pinter belajar adab Tukudu ranking izin Tukudu otaknya encer gitu Tukudu hafif Quran Diajarkan adab itu semuanya bisa Yang lemot hafalannya Yang hebat hafalannya Itu sama-sama Kenapa harus adab ini Yang harus ditanamkan Paling pokok Sebab inilah nanti yang akan membingkai Semua amalnya umat Islam itu Dan ini nanti yang akan menghadai Berbagai pemikiran yang merusak Merusak kehidupan manusia Misalnya hubungan laki-laki perempuan Atau pernikahan kan ada adabnya pernikahan itu Adab nikahnya kudu lalaki jen Awewe Niat kawin kudu jelas Ya kelas lillahi ta'ala Harus apa Kan itu banyak sekali nanti adab-adabnya Mau nikah ada adabnya Mau berhubungan Dengan tetangga ada adabnya Ada tamu ada adabnya Semua ada adabnya Dan yang namanya adab itu Tentu landasannya itu adalah Satu Quran Yang kedua sunnah Nabi Muhammad SAW Yang ketiga adalah Izdihannya para ulama Mengimplementasikan Apanya dalam Quran dan hadis itu Dan sekarang ini Yang paling banyak dilupakan Di dalam pengajaran Islam itu adalah adab Sekarang kita menghadapi krisis Di tengah masyarakat itu sebetulnya adalah The laws of adab The laws of adab Gesle lengin adab Jalaman Dia sudah mulai kehilangan Apa sih sebetulnya adab itu Jangankan Jangankan mempraktekan adab Ditanya adab Dan sekarang ini Cik hari kolot kabuddha kumaha adab Budha kabuddha kumaha adab Apalau yang ada yang lain Sehingga namanya Loba jadi ajar Anurai kawin Di pemuda dan pemudi Ditanya Cik kumaha adabna Salaki yang pamajikan Nauan kawajiban salaki Nauan kawajiban pamajikan Bagaimana hubungan adab Laki-laki perempuan Suami dan istri Dan seterusnya Banyak yang tidak tahu Orang tua yang punya anak apa Kawajibannya Adabnya Orang tua kepada anak apa Nanti anaknya adabnya kepada orang tua Sudah hilang Dan yang lebih parah lagi sekarang Kehilangan adab itu Juga terjadi di dalam Sesuatu yang sangat besar yaitu dalam politik Cik taros ke para pemimpin Apakah adabnya jadi pemimpin? Adabnya jadi rakyat Gak ada pemimpin-pemimpin untuk adabnya Padahal dulu Imam Mawardi Dia menulis selain menulis Kitab Al-Ahkamah Sultanah Juga menulis kitab Adab-adab dalam menjalankan kehidupan dunia Dan menjalankan kehidupan agama Di antaranya dia menulis Apa namanya Adabul Malik Adabnya seorang raja ini bagaimana? Adabur Raiyah Adabnya rakyat itu bagaimana? Nanti dituliskan dengan sangat rinci Dan ini menjadi bahan Bahwa setiap raja, setiap penguasa itu Dia harus punya adab Dan adab itu nanti akan membingkai Semua amal-amal Supaya sesuai dengan ajaran Sanat Islam Dan inilah yang Apa namanya Yang sering dilupakan oleh kita Menanamkan adab Jadi adab itu kan Sesuatu yang mudah diajarkan Mudah untuk difahami Tapi nuhe sema Meraktikin anak Sebab dia harus dibiasakan Sekarang misalnya ya Dari murid kepada guru Sudah tidak ada yang namanya Khidmatul mutalim ilal alim Khidmatul tilmid dalamit ilal ustad Khidmat timurid kabur Panjaman bahwa lama Nungaran murid kabur Wah luar biasa itu Khidmahnya Nampika Nungaran muridnya Dihormati karena dia ingin mendapatkan Berkah dari ilmu yang dipelajarinya Sekarang sudah mulai dilakukan Gak ada lagi itu Khidmat-khidmat Baru dah tetong boro-boro Terdititah Wah dititah Wah kan lo balesan Guru nanti Cik jang bangun Wah lo balesan Nah Ini kan sudah mulai Gak tahu adab Bagaimana adabnya Dia berhubungan dengan gurunya Bagaimana dia adabnya Pada orang tuanya Kok mau bisa jadi pengawasa Efeknya lebih luas Dia baru jadi murid saja Baru jadi guru saja Baru jadi orang tua saja Baru jadi anak saja Udah gak tahu adabnya Namun guys jadi penguasa Kemudian dia tidak tahu adab Maka yang akan terjadi adalah Fasan Yang akan terjadi adalah Kerusakan Dia hafal Quran Tapi tidak tahu adabnya Kok maha adab Jengkurante Mu'amalah mahal Quran Bagaimana Maka dia akan menjadi Penghafal Quran yang rusak Dia menjadi guru Tidak tahu adabnya Maka dia akan menjadi guru Yang rusak Bahkan jadi ulama Disebut ulama Setelahnya ho'adab Itu akan menjadi ulama Usub Sama Imam Ghazali Kan membagi dua ulama Ulah aneh Dan di zaman bahula Oke loh Ulama Itu ada ulama Usub Ada ulama Ulah Akhir Ayah ulama Nuhirun Tidak mengukur Sekadar Numpang Ini apa Yang betul Dan yang model begitu Di setiap zaman ada Kalau sekarang kita dengar Oh Ini kan anggota majelis ulama Bahkan Anggota Organisasi ulama Oh Ulama dunia Dan sebagainya Tapi Nah Omong-omongannya Tidak aneh-aneh Misalnya ya Dia bukan malah menenangkan masyarakat Malah dia berpihak kepada Para pemilik modal dan sebagainya Ini kan semua disebabkan karena Dia tidak tahu adabnya jadi ulama Dan tidak mempraktekan Ilmunya Ilmu adab di dalam ilmunya ini Sehingga terjadi lagi Fasad terjadi kerusakan Nah ini tantangan-tantangan Yang sangat luar biasa berat Di hadapan kita hari ini Kita sudah berhadapan langsung Bahwa lama dinapolitik Ojen sekuler liberal Sebab yang merusak adab umat ini Adalah pemikiran sekuler dan liberal Kenapa begitu? Karena Dasar dari pemikiran sekuler dan liberal Itu kan adalah Hak asasi manusia Human right Human right itu Manusia punya hak yang sama Jadi lahun bapak jeng anak Yang nonton bedaan Apaan sarwa Yang jem mana Yang nonton sarwa jelma Kan gitu Gitu kan Guru jeng murid Nonton bedaan Apaan sarwa Ada hal-saru Kan sarwa gitu-gitu Kayaknya Sampai begitu Nanti yang namanya Paham hak asasi manusia ini Melahirkan Pandangan Tentang Kesamaan Derajat manusia Jadi Nungaran manusia Sarwa derajatnya dulu Ditengahkan Bina Quran Dalilna Jelas memang Bina Quran ayah Inna kholaknakum Minta karir Wa unta Waja'annakum Syobah Waka ba'ila Lita'arofu Tapi poho Yang tak tum-tum Nanti dibaca ayatnya Inna akramakum Indallahi Akhokum Itu sebetulnya Adalah isyarat Dari Allah SWT Terus ada takwa disitu Takwa itu adalah Mengenali Posisinya Nah sekarang Melalui pemikiran liberal Diajarkan di sekolah-sekolah Melalui ajaran demokrasi Kesetaraan gender Kesetaraan antar manusia Hak asasi manusia Dan sebagainya Seolah-olah Tidak ada yang namanya Perbedaan-perbedaan Status diantara Manusia-manusia ini Seolah-olah Tidak ada yang namanya Realitas yang Apa namanya Yang berbeda Diantara satu manusia Dengan manusia yang lain Bahkan lebih parah Sekarang ini Gara-gara pemikiran itu Lelaki jenis Awewewe Mau dibedakan Jadi ayah Yang penting mah Apa itu Yang penting mah cinta ya Bukan soal kelamin Jadi kelamin Sarwa gitu Ini kan sampai Tidak bisa membedakan Mana laki-laki Mana perempuan Terusnya merusaknya itu begitu Itu merusak adab Merusak Apa namanya Kehidupan keseharian kita Maka tidak ada Cara yang lain Kecuali kita ini mulai Harus melakukan Gerakan dakwah itu Dari sini Kita harus memperbaiki Adab umat Dan hari ini Kelihatannya tidak ada Penguasa Atau kekuatan politik Yang bisa diandalkan Untuk menyelesaikan masalah ini Yang bisa diandalkan ini Hari ini adalah Gerakan dakwah Yang hari ini bisa diandalkan itu Adalah gerakan pendidikan Karena Inilah yang masih bisa kita pegang Yang masih bisa kita percaya Para pendidik Para pendakwah Orang-orang yang langsung Membina masyarakat Yang langsung terjun bersentuhan Dengan masyarakat Mempersiapkan generasi Ini yang hari ini Masih bisa Memegang Apa namanya Masih bisa punya kepercayaan Untuk bisa melakukan perubahan Namun dititipkan ke politisi Cik bakal percaya Tidak Rada cangcah ya Tunggoro-tunggoro urusan Urusan Nenu Uwaduitan Karena Masalah-masalah besar saja Sudah mulai gak percaya Dengan Dengan para politisi Susah cari politisi jujur Susah cari politisi yang berpihak Kepada kebenaran Sekarang ini kan Semuanya Rumusnya hampir sama Yaitu 5 juta-dentak Membela yang banyak Jadi Menayan-mayara Siap dibela kan Kalau gak Singkirkan aja Nah ini adalah Tugasnya Para pemuda Dan pemudi hari ini Pemuda persis Pemudi persis Gerakan dakwah persis Masih di dalam track ini Saya kira Kita tidak perlu Terlalu tergoda Untuk masuk ke dalam Dunia politik Jadi ke dalam Dunia politik ini Kita biasa-biasa saja lah Komo barijung Kayaknya di partai politik Walaupun politik ini Tidak boleh diabeikan oleh kita Tapi hari ini Yang paling prospektif Yang paling menjanjikan Untuk melakukan perubahan Itu bukan di dunia politik hari ini Sebab dunia politik hari ini Semuanya sudah transaksional KBHOG Akhir nama TST Tau sama-tau saja lah Kan gitu Namun mana yang menang proyek Aiknya kuduka bagian Ulasnya wukul Kamu menghan Namun proyek Kau duitan Mangga wikermane Kan gitu ya Nah Nuh ayah duitan Kerurangan Nah mungkin begitu aja semua Gak ada sekarang So Sekarang ini mobil grup Jawa Barat Apa yang dibicarakan Saya yakin harga kursi Kursi dukungan Untuk calon Gubernur Itu sih Cak kursi saya berambil lihat Nah sekarang Ridwan Kamel ini Sudah agak riet Karena harga kursinya PKB dengan Apa ini P3 ini sudah Naik lagi harganya Karena Golkar sudah mulai Keluar ini Dari Gengnya Yang dianggungkan Yang dianggungkan Cuma begitu-begitu aja Apa ini berada Politik macam gini Ini politik rusak Sudah gak ngerti Politik itu untuk apa Akhirnya politik Jadi arat komoditas Jadi alat transaksional Hanya sekedar untuk Jadi perusahaan Bagi para politisi Kan ini partai politik Sejaini perusahaan Aya waktu Naga mau dalang Aya waktu Ngalabati Kan itu Tinggal batinnya Irak Usum pil kadak Kan itu Nah itu karena Usum ngalabati Mata kalau mau nombok batian Lihat Kalau kira-kira Bawa duitan Mana mau ngomong politik Mau bukurangan Jadi kalau pemuda Peris ini ngomong Politik Apa Syariat Islam Dan segala macam Sampai sih Ngapudah Ngomong syariat Islam Nah kan Kita menghadapi Realitas begitu Makanya Agak berat Kita masuk ke dalam Dunia politik Karena memang Para politisnya Begitu Zaman bahelama Zaman Panasir Jadi Perdana Menteri Coba bayangkan Perdana Menteri Perdana Menteri Peres jadi Perdana Menteri Apa yang Dimiliki oleh Panasir Rumah Kontrak Mobil Dinas Dipulang ke Balik Dari Pakai Sampenah Di kantor Keimah Dari kantor Dewan Dawa Kantor Masyumi Begitu aja Kantornya Rumahnya Panasir Di Jalan Jawa Kontrak Sekarang di Jalan Cokro Minoto Itu Montrak Sekitar 2 km lah Ke kantor Tepulah Balik Pakai Sampenah Padahal Memenang Pakai Mobil Diantur 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 Perdana Menteri Kita bisa bayangkan Zaman Panasir Ada politisi Model Panasir Makanya Orang Mau lawan Mau kawan Tidak ada Yang tidak Orang Cama Panasir Karena Dia berpolitik Sesuai dengan Adabnya Karena Menjadi politik Jadi pemimpin Jadi pemimpin Lain kerneangan Neangan Pakasaban Lain kerneangan Menjadi politik Itu adalah Memimpin umat Yang nanti Akan dihadapkan Kepada pengadilan Allah Ditanya Jadi pemimpin Lain Apa yang anda kerjakan Dan sebagainya Sampai akhirnya Dia tidak sempat Bagaimana caranya Mikir Apa namanya Rumah kontrakan Itu harus dibeli Dan sebagainya Satu tahun Jadi Perdana Menteri Temenang Dan bahkan Baju yang dipakainya Itu tidak sempat Dia cari baju-baju Bagus Dan baru Dan inilah yang kemudian Ada sahabatnya Pengusaha Sangat Apa namanya Ternyuh dengan Kondisi Panasir Sampai Dia bilang Sudahlah itu Rumah kontrakan Tanya Siapa pemiliknya Saya beli saja Dan saya hadiahkan Buat Apa namanya Buat Tuan Nasir Sampai model begitu Coba Dan ini saya kira Kalau ada pejabat Model begini sekarang Wah ini bisa masuk Ini apa namanya Rekor muri Ayah anggota dewan Bumi masih kena kontra Kaditukadil Pakai Sampai dah putut Itu pasti Luar biasa Jadi selebritis Di Indonesia Sampai aneh Ada yang model begitu Kalau sekarang Sana jangan miskin Sampai Ima Mobil Senggara rupa Nganjuk Tapi yang penting Kan ini dulu Gaya dulu Itu modelnya sekarang Begitu Dan kita tidak bisa Mengandalkan politik Terlalu Terlalu mempercayakan Kepada institusi politik Untuk melakukan perubahan Justru perubahan ini Hari ini ada di tangan Para pemuda Hari ini ada di tangan Para pemudi Hari ini ada di tangan kita Sebagai para pendakwah Kita punya tanggung jawab Yang berat Besar Dan paling strategis Karena kita berhadapan langsung Dengan masyarakat Maka kita harus mulai Menatak Menatak kembali Gerakan dakwah kita Kita harus kembali lagi Kepada masyarakat Yang harus kita benah Ini adalah masyarakat Ayo kita mulai Balik lagi kepada keluarga Sebab dari situlah Mulai dakwah ini Akan dibenahi Jadi kalau para pemuda ini Akan menikah nanti Maka persiapkan ilmunya Ilmu mengenai bagaimana Berumah tangga yang baik Murus anak yang baik Mendidik anak yang baik Lain nganukur mikiran Wai mana nupang gelisna Kan gitu ya Itu bukan begitu Ini yang Perempuan-perempuan juga sama Lain nganukur ningali Wai mana nupang ganteng Najib panggungan Cari itu mana nih Perempuan paling sole Soleha ya Jadi Atau apa namanya Perempuan cari Mana pemuda yang Apa Pemuda yang sole Laki-laki yang sholat Di masjid itu adalah Laki-laki sole Nah kalau yang dia sholat di rumah Laki-laki soleha Nah itu udah di tiangannya Laki-laki sole Perempuan soleha Itu nanti yang akan Yang akan mengawali Yang akan mengawali Perubahan itu Dan kalau sudah mulai Sudah mulai Mengubah mindset kita Tentang pendidikan Mengubah mindset kita Tentang pembinaan Tentang dakwah Karena kita berhadapan dengan Tantangan yang sangat serius Bahwa lama ya di awang-awang Namun sekuler dan liberal Akhirnya mah dihadapan orang Bebaturan orang Tatanga orang Itu dan mungkin dulu orang Itu ya apa Berbicara mengenai Pemikiran sekuler dan liberal Itu kita harus memperkuat Memperkuat diri kita Kita harus sudah mulai Mengadab Mengadabkan diri kita Mentakdib diri kita Supaya Terlihat bahwa Kita ini hidup beradab Kita harus mulai Buka-buka lagi Pelajaran adab kita Apa adab kita terhadap Apa namanya Terhadap berbagai hal Dalam Di dalam kehidupan kita Nah saya kira inilah yang Yang sangat serius kita hadapi Dulu Para pemuda di masa lalu itu ya Mereka punya tantangan Sendiri-sendiri Kalau para pemuda masa lalu Lebih banyak gerakan itu Kepada politik Karena memang Pemuda Islam ya Karena memang tantangannya ada di situ Tantangan gerakan pendidikan Dan sebagainya Kelihatannya sudah Establish dengan cukup baik Tapi hari ini Yang dihadapi oleh kita ini adalah Hal-hal yang real Yang nyata Di hadapan kita Yaitu persoalan-persoalan Pendidikan Persoalan-persoalan dakwah Persoalan pembinaan Kepada umat Nah maka saya kira Kalau ada anggota Pemuda Petsis Sebelum nanti dakwah itu Kita perlu taktif dan takdif Kita ini perlu Membekali diri Dengan banyak ilmu Kita harus banyak Membekali diri Dengan berbagai pemikiran Dan juga takdif Kita mengadapkan diri kita Jadi kudu meraktik Kenila adab Kudu Apa namanya Kita mencontohkan Kepada Kepada orang lain Karena adab itu akan Sangat mudah diajarkan Apabila dipraktikkan oleh kita Bagaimana adab Kita terhadap Harta benda Terhadap uang Terhadap Pekerjaan Terhadap Apa saja yang ada di ini Selalu semuanya adab Dan itu harus Sudah mulai Harus sudah ada Mulai pembinaan itu Nah kita jangan terlalu Apa ya Mengglorifikasi Mengglorifikasi Menghebat-hebatkan Gerakan-gerakan yang besar Wah jadi wali kota Jadi gubernur Penting jadi wali kota Jadi gubernur Tetapi Hari ini Lebih penting Dan lebih strategis Kita bergerak langsung Di tengah masyarakat Sebab penyakit Yang dihadapi oleh kita ini Sekarang ada di situ Ada di tengah masyarakat kita Ada di dalam pendidikan kita Jadi kita harus bangga Hari ini ada Di dalam gerakan itu Di dalam gerakan pendidikan Dan dawah Kita insyaallah Saya kira Mulai dari yang kecil-kecil Perubahan akan terjadi Sebab perubahan itu Tidak pernah terjadi Dari mulai yang Bisa besar Yang besar-besar itu Terlalu ini apa namanya Terlalu mengawang-awang Dan mungkin efek Terhadap perubahannya Itu kecil sekali Justru yang kecil-kecil ini Apabila diduplikasi Karena gak dilihat orang Ini akan menjadi Satu gerakan yang besar Nanti suatu saat Politik itu akan berubah Politik ini akan Mengikuti apa yang Terjadi di tengah masyarakat Apabila perubahan ini Terus kita kawal Maka jangan lepaskan Lembaga pendidikan kita Ketangan orang-orang yang jahit Jangan lepaskan Dakwah ini Ketangan orang-orang Yang tidak bertanggung jawab Jangan jadikan Dakwah ini Sebagai komoditas Apalagi sebagai Sarana untuk Menselebritiskan Dahi-dahi Kan orang-orang kadang-kadang Terjebak Jadi dahi Tak perlu jadi selebritis Ini harus Terkenal Tidak penting Terkenal dari dahi itu Yang penting Keberhasilan dahi itu Sudah berapa banyak orang Yang bisa kita solekan Sudah berapa banyak orang Yang berubah di tangan kita Satu orang yang Mendapatkan hidayah Di tangan kita Lebih berharga Daripada Dari sejuta umat Tapi Dengan ukur seserian Pas Setelah itu Ada satupun yang Mengikutinya Kan akhirnya bukan jadi Tuntunan Tapi jadi Tuntunan Non-bedanan yang artis Dano Nah ini kan Yang harus jadi Orientasi kita Nantinya Di dalam Gerakan-gerakan kita Yang diminta kepada saya Cerita soal sejarah Yang saya sampai Lasari Tentang sejarah Jadi Ini yang Apa namanya Yang Menjadi tantangan sejarah Kita hari ini Dan mudah-mudahan Kita ke depan Bisa lebih Lebih strategis lagi Merumuskan Langkah-langkah Dawah kita Dan jangan Merasa kecil hati Walaupun Di hadapan kita Nanti aja Dengan ukur duahan Tiluan Mudah Tapi kalau konsisten Sampai dia dewasa Menjadi orang yang soleh Maka itu investasi kita Sampai di akhirat Walaupun Satu dua orang Yang kita Geluti Kelihatannya Tidak populer Tidak terkenal Walmat tak bengar Moga murid Waseki Nah ini Apa namanya Tapi dia mendapatkan Hidayah Melalui tangan kita Maka inilah Yang paling berharga Bagi kita Sebagai seorang Da'i Sebagai seorang pendidik Sebagai seorang Ustaz Dan insyaallah Saya kira Ini kemuliaan Gerakan pemuda persis Sampai hari ini Karena Alhamdulillah Ini pemuda persis Belum terjebak Di dalam gerakan Pragmatisme politik Sebab saya Sejak lama Sudah Selalu bicara Waktu jadi ketua Pemuda persis Saya masih betah Di pemuda persis Karena lumayan lah Pemuda persis itu Masih punya karakter Dan punya jati diri Gitu ya Kita Bawa pusakabakabak Usul pilkada Milwan pilkada Usul Pokoknya apa Anu penting Tadi te Akan ya Maju tak getar Membela Yang banyak Kita masih konsisten Dengan pembinaan ini Insyaallah Investasi kita Dan saya yakin Kalau kita terus Bertahan dengan Apa namanya Dengan karakter Dan gaya kita ini 10 tahun 20 tahun yang akan datang Mungkin 100 tahun yang akan datang Yang masih akan bertahan Sebagai organisasi yang pokok Dan kuat itu adalah Pemuda persis Asal kita tidak Apa namanya Tidak tergoda ini ya Dengan Gelamurnya dunia Baik Saya kira itu saja Terima kasih atas Perhatian semuanya Karena Hari ini saya Sebetulnya sudah janji Untuk menjenguk Pak Patralis Akbar Di Sukamiskin Pak Patralis ini adalah Salah satu korban di MK Karena mendukung Banyak sekali gerakan-gerakan Islam Yang mengajukan Perubahan undang-undang Ke Mahkamah Konstitusi Termasuk ini Judis terretui yang kita ajukan Dulu yang paling banyak Membela selama 23 kali sidang Setiap sidang itu Yang membela adalah Pak Patralis Akbar Sebagai hakim Dan Keliatannya Ini tercium oleh Penguasa-penguasa yang doling Penguasa-penguasa yang sekuler Gak suka Islam tegak Nah inilah Lemahnya boleh ditutup gitu Jadi walaupun Dia ada di atas Tapi karena yang di atasnya Tidak Tidak berkenan Kan gampang saja Di Pecelenggan Saya titik Cina Mas Santren Mas Santren Suma itu ya Sumi lain Suma Suka miskin Karena disana Pejama tunggul Baik Mohon maaf Saya tidak bisa Berlama-lama Mudah-mudahan Yang disampaikan Bisa menginspirasi Dan semakin mengokokkan Bilakan kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh